Pihak Jen Salimar akhirnya buka suara terkait kondisi rumah tangganya. Lewat kuasa hukum Ramdan Alamsyah, Jen Salimar mantap bercerai dari Arsyawijaya setelah 10 bulan menikah. Ramdan menyebutkan kalau di antara kliennya dengan Arsyawijaya sudah tidak ada kecocokan. Ya pada intinya sudah tidak ada kesepahaman lah ya. Sudah tidak ada kecocokan kata Ramdan ketika dihubungi melalui sambungan telepon pada Kamis 24 Desember 2020. Ramdan juga mengungkapkan kalau rumah tangga Jen dan Arsyawijaya sudah tidak harmonis sejak Juli 2020. Arsyawijaya bahkan sudah tiga kali menjatuhkan telak kepada Jen, artinya keduanya sudah bercerai secara agama. Sudah ditalak sebanyak tiga kali dalam rentang waktu Juli sampai Desember. Sudah tiga kali diucapkan telak, sudah putus, jelas Ramdan. Dalam kesempatan ini Ramdan juga membantah semua tuduhan Arsyawijaya kepada Jen di media beberapa waktu lalu. Apa yang dia sampaikan itu gak ada yang benar semua. Makanya Jen capeklah menimpali yang begini bilang, udah cerai ajalah, jelas Ramdan Alamsyah. Diketahui Arsyawijaya mengatakan jika Jen tiba-tiba menghilang sejak menjadi tim sukses kampanye kala pilkada beberapa waktu lalu. Tak hanya itu, Arsyawijaya juga menduga adanya orang ketiga karena menilai sikap Jen berubah padanya. Hingga saat ini Ramdan belum memasukkan gugatan cerai Jen untuk Arsyawijaya ke pengendilan agama. Rencananya ia akan memasukkan gugatan itu sebelum tahun baru. Jen Salimar menikah dengan Arsyawijaya pada 20 Februari 2020. Jen sempat hamil anak Arsyawijaya, namun ia mengalami keguguran. Dilansir dari akura.co